Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan Kelapangan, akan ke hutan Untuk Mencari satu jenis Pohon Dari Farmili di Terokarpase Yaitu Soria Parvifodia Nanti kita akan Kelapangan Kita akan mencarinya Kira-kira dapat atau tidak Mudah-mudahan hari ini Kita bisa menemukan satu jenis Meranti ini Terima kasih saya ucapkan kepada Sahabat-sahabat sekalian yang telah Subscribe di channel ini Dan kepada teman-teman yang belum Subscribe silahkan Pencet tombol subscribe Di bawah ini Dan insya Allah akan mendapatkan Update-update video yang lebih Menarik lagi Let's go Pohon meranti yang akan kita cari adalah Dengan nama daerah meranti sarang punai Untuk di Sabah dan Sarawak Kemudian untuk di Kalimantan Orang biasa menyebutnya sebagai Ponga bibit Kemudian nama spesiesnya adalah Soria Parvifolia Termasuk dalam Famili Dipterokarpase Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat-sahabat sekalian Di depan saya ini adalah Pohon Soria Parvifolia Kalau tidak salah Termasuk dalam golongan meranti 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 merah Siri utama dari pohon parvifolia Kalau kita ke lapangan secara fisik Biasanya ada tanda seperti ikatan tali di batang pokoknya seperti ini Biasanya kita gunakan untuk menggunakan tanda bahwa itu adalah pohon Soria Parvifolia Mungkin juga tanda itu ada di pohon lain Setelah tanda itu kita ketasui Kemudian kita nyari anakan yang ada di bawahnya Anakan Soria Parvifolia Sangat beda dengan jenis anakan meranti yang lainnya Salah satu cirinya adalah Pada anakan Soria Parvifolia Pada anakan Soria Parvifolia Daunnya terdapat domadia Tetapi domadia itu tidak di sepanjang tulang daun primernya Biasanya domadia itu ada di pangkal-pangkal tulang daun primernya Jadi teman-teman sekalian Ini salah satu ciri fisik pohon Soria Parvifolia Kalau kita lihat adalah ada semacam goresan di kulit Yang melingkar di batang-batang kayunya Nampak di gambar berikut adalah ciri dari Soria Parvifolia Adanya garis yang melingkar di batang Kalau kita lihat kulitnya beralur tapi tidak terlalu dalam Beralur dangkal kulitnya agak lus berwarna kecoklatan Jadi kalau kita lihat posturnya nampak agak padat Karena kulitnya tidak begitu beralur dalam Jadi ini teman-teman kita berjelas gambar dari kulit batang Soria Parvifolia Ini adalah kayunya kulitnya seperti ini Soria Parvifolia Kulitnya agak tipis Kalau kita lihat warna kayunya berwarna putih kecoklatan Teman-teman sekalian Ini bannernya tidak begitu tinggi Ya kira-kira 40 sampai 50 cm Untuk diameter sekitar 50 cm Jadi kalau kita lihat banner dari Soria Parvifolia juga tidak begitu tinggi Teman-teman sekalian Kita sekarang akan berangkat mencoba mencari anakan dari Soria Parvifolia Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya Sahabat-sahabat sekalian Ini cukup banyak anakan dari Soria Parvifolia Ini salah satunya ini anakannya Soria Parvifolia Cukup tinggi Ini juga anakannya ini Ini juga anakannya Soria Parvifolia Cukup banyak Kalau kita berada di bawah pohon induk Soria Parvifolia Nanti kita lihat bersama Jadi ini anakannya cukup subur Walaupun di bawah tegakkan Di belakang saya juga ini ada Soria Parvifolia Cukup subur di sini Jadi kalau kita lihat daunnya ini halus Baik pemukaan atas maupun pemukaan yang bawah Seperti ini daunnya Ini daun bagian atas nampak seperti ini Ini daun bagian bawah juga nampak seperti ini Kemudian di sepanjang ruwar-ruwar santar daun Ini ada seperti stipula Di sepanjang sabangnya ini Ini nampaknya Yang ini Yang kecil-kecil seperti ini Ini nampak di sepanjang Sepanjang cabangnya ini Sampai ke ujung Tapi kalau ini untuk daunnya masih muda Kalau yang sudah tua seperti ini Ini sudah tidak ada lagi Ini adalah salah satu ciri dari Soria Parvifolia Kalau kita lihat Bahwa di pangkal dari tulang daun primer Terdapat domatia Terdapat domatia Tetapi domatianya itu tidak sampai ujung dari tulang daun primer Sahabat-sahabat sekalian ini adalah contoh dari buah meranti Kita bandingkan antara Soria Leprosula dan Soria Parvifolia Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia Kita akan melihat batang dari pohon Soria Parvifolia Dan kalau kita lihat Tajuknya berwarna hijau segar Dan nampak bahwa batangnya berwarna kecoklatan Dari bawah sampai atas Demikianlah sahabat-sahabat sekalian Hasil perburuan kita hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan pohonnya Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati